Pertemuan antara warga desa Bunga Tanjung dan PT. Jadestone Energi Lemang PTI-LTD terkait penyelesaian konvensasi ganti rugi dan penerimaan serapan tenaga kerja berlangsung panas. Warga dan pemerintah desa minta perusahaan yang bergerak dalam pengolahan migas ini transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Beginilah suasana pertemuan antara warga desa dan pihak PT. Jadestone Energi Lemang PTI-LTD yang mana pertemuan ini sempat memanas. Kepala desa Bunga Tanjung Rahmat mengatakan kehadiran perusahaan seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat baik bagi peningkatan ekonomi masyarakat maupun terhadap dukungan pembangunan di wilayah yang menjadi ring satu operasional perusahaan. Terkait hal tersebut, dirinya meminta pihak perusahaan SK3 PT. Jadestone Energi Lemang PTI-LTD transparan dalam penyelesaian terkait ganti rugi tanam tumbuh, juga masyarakat terdampak lainnya, serta penyertaan bantuan komuniti sosial responsibiliti atau CSA. Dalam pertemuan antara perusahaan dan masyarakat di kantor desa Bunga Tanjung berlangsung cukup panas. Pasalnya warga dan pemerintah desa menilai perusahaan kurang transparan, apalagi terkait dalam penyerapan tenaga kerja. Perbedaan data dalam penyerimaan tenaga kerja terjadi, di mana perusahaan mengaku saat ini tenaga kerja dari desa Bunga Tanjung ada sekitar 91 orang, sementara dari data yang ada di desa hanya ada 51 orang. Begitu juga bantuan CSR hingga hari ini, hanya rencana dan belum direalisasikan PT Jetstone Energi Lemang PT ELTD. Kami dari pelahas pemerintahan desa meminta dataril tenaga kerja yang mempekerjakan warga kami desa Bunga Tanjung, yang lainnya itu tentang kompensasi kepada warga yang mempunyai usaha. Sekarang, otomatis mereka akan merasa terganggu dengan kegiatan perusahaan tersebut, sebagian masyarakat meminta kompensasi tempat-tempat perusahaan tersebut. Ada pun dari pihak perusahaan, tadi menawarkan perharinya itu sebesar 300 ribu rupiah, baik bengkel, warung, dan juga kios. Terang untuk CSR dari perusahaan Jetstone itu belum ada. Kalau untuk pencanaan itu sudah ada kemarin sumur bur yang terletak di RT 07, cuma sampai detik ini belum ada dilaksanakan. Sementara itu, perwakilan Humas PT Jetstone Energi Lemang LTD, Yuan Vanessa mengatakan, terkait perbedaan data tenaga kerja yang ada, pihaknya akan melakukan polo data terhadap subkontraktor yang terlibat dalam pekerjaan. Dan terkait CSR, pihaknya sudah melakukannya. Pertanyaan saya sudah langsung tanyakan kepada kontrol-kontrol pada JGC, ternyata sudah 91 orang, dan terjadi perbedaan data. Dan saya minta segera mungkin sore ini atau besok untuk diserahkan, biar valid, Pak, data yang mana yang real, atau data dari pihak kesehatan atau dari pihak kita. Jumlahnya, karena jumlahnya lumayan signifikan, itu dari 56 orang ke 91 orang, kan itu jelas. Itu, Pak. Maka saat ini. Dan hal dari kompensasi ini, kita juga punya program-program CSR itu, Pak. Untuk program CSR yang akan kita jalankan, salah satunya di desa Bumatanding ini, yaitu proses pihakisasi air ke sini. Jadi kita akan menyalurkan air itu, ya. Jadi ya, ke rumah-rumah warga tersebut, itu sudah kita lakukan di sini. Untuk di pari lapis, kita lakukan untuk musolanya, dan lalu juga perbedaan kanal. Program CSR itu program yang wajib kita laksanakan, Pak. Itu pasti ada. Sudah dilaksanakan, Pak? Sudah dilaksanakan, Pak. Sejak beraktifitas dalam pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas yang melintas di area permukiman warga, dan dibangun menggunakan jalan negara, perseturuan warga dan perusahaan terus berlanjut. Di mana warga menuntut jaminan keselamatan ganti rugi tanam tumbuh, menerimaan tenaga kerja, dan bantuan CSR dari perusahaan. Terima kasih.